Hari pertama dimulai proses belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri 04 Simalanggang, Kecamatan Payakumbu, 50 kota. Puluhan murid terpaksa harus mengungsi untuk belajar. Bagi murid kelas 4 hingga kelas 6, tetap belajar di bangunan sekolah yang tidak terbakar. Sedangkan murid kelas 1 hingga kelas 3 menumpang belajar di MDA sebuah masjid yang tidak jauh dari sekolahnya. Kondisi tersebut terpaksa harus dijalani karena sebagian besar ruang belajar atau kelas mereka mustah terbakar beberapa waktu lalu. Tidak hanya menghanguskan perabotan sekolah, peristiwa kebakaran juga menghanguskan buku tulis, buku cetak, laptop, dan berbagai sarana lainnya, sehingga berdampak pada proses belajar-mengajar. Meski belajar menumpang dan hanya beralaskan karpet, puluhan murid tetap bersemangat seperti biasanya. Mereka hanya terkendala buku cetak serta buku tulis. Mesi yang belajar kelas 1 ke sebelah ke 3 yang kita tumpangkan di MDA. Kalau yang di lantai ini alhamdulillah lah sarana yang diberikan oleh orang masjid alhamdulillah. Cuma untuk belajar bangku, orang tidak tahu bicara bagaimana kali rasanya. Minta tolong sama sedapat mungkin bapak-bapak kita yang di atas dinas ataupun bapak yang menjabat di Dewan lebih memperhatikan masalah. Dengan kondisi seperti ini, pihak sekolah berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah, DPRD 50 kota, ataupun berbagai pihak untuk menyumbangkan buku cetak, buku tulis, dan berbagai kebutuhan lainnya. Agar proses belajar-mengajar dapat berjalan lancar, meski dalam kondisi darurat. Ihla Sulisan melaporkan dari 50 kota.